Intro Pemirsa Metro TV Lampung kembali lagi bersama saya Christy di Dialog Spesial Kiai, tadi Kiai sempat bilang nih bahwa komunikasinya berjalannya kurang maksimal seperti itu Lalu bagaimana langkah komisi tiga agar komunikasi ini dapat dibangun dengan maksimal Dan tentunya dapat menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat Ya, terima kasih Mbak Jadi harapan ke depan ini dengan Bupati yang baru ini beliau adalah selaku putera daerah Barangnya tidak ada suatu kecanggungannya Mudah-mudahan beliau bisa senerjik untuk betul-betul untuk bagaimana bersama-sama Bahwa satu misi, satu porsi, satu visi dengan kita selaku komisi-komisi yang membidangi Bahwa beliau ini betul-betul nanti akan berpikir akan ada suatu perubahan Karena mungkin beliau, saya yakin sekali Pak Bupati Musa ini Beliau ini berangkat alur bawah juga Karena beliau juga sudah pernah merasakan bagaimana selaku anggota dewan Yang selalu dikriminalisir oleh suatu kepemimpinan yang ada Sekarang ini beliau mudah-mudahan beliau bisa merasakan dan bisa merubah pola corak Daripada Lampung Tengah ini hingga bisa duduk bareng bagaimana memikirkan nasib suatu masyarakat Di bidang infrastruktur Karena saya ini semata-mata serta-mata hanya bagaimana Suatu memikirkan, suatu ketinggalan-ketinggalan Daripada bidang pembangunan-pembangunan yang di daerah khusus di Seperti Barat Namun kita juga melihat situasi kemampuan dan keadaan suatu anggaran Namun di dalam suatu anggaran ini Dengan Bupati Kepemimpinan yang baru di Lampung Tengah ini Saya yakin lah, karena beliau juga berangkat dari Praksi Golkar Beliau juga satu praksi dengan suatu gubernur Mudah-mudahan juga beliau juga apalagi di provinsi itu Ketua komisinya itu adalah praksi saya Pak Ningrum Gumai yang kita usulkan Alhamdulillah dia duduk Dia juga sebagai ketua DPR dan juga ketua Banang Jadi mudah-mudahan di Seperti Barat juga Selagi lingga Lampung Tengah ini bisa dibantu untuk penganggaran Untuk menenggulangi suatu infrastruktur Karena di sana itu ini terpaksa Mbak kalau Lampung Tengah ini yang berbasan Lampung Utara Kalau Pak Ningrum Gumai kemarin sudah turun Namun apabila itu kurang-kurang beliau sudah tidak menganggarkan Atau tidak menyepot dorongan infrastruktur Ini terancam Dua, tiga, empat bulan ke depan ini Apalagi musim hujan ini Selagi lingga Lampung Utara Lampung Tengah, Lampung Utara ini Bisa ditutup jalannya Tidak bisa, kita sudah tidak bisa berbuat Kita sudah upayakan suadaya Kita turunkan suatu material pribadi Cuma tidak bisa Karena itu memang sudah patah dan parah Mudah-mudahan Pak Ningrum Gumai dengan Gubernur bisa senerjik Bisa menganggarkan anggaran pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara Yang daerah Seperti Barat Syukur itu di Rabat Beton Nah itu mudah-mudahan Karena itu haknya provinsi Namun kalau ada haknya masalah pembangunan yang ada dari dasarnya Ya kita itu tadi mudah-mudahan Kedepan ini juga Toh juga sebenarnya Di sini kan sudah ada anggaran Adidi Adidi ini juga mudah-mudahan lurah juga Enggak serta-merta Semau-mau, semenang-menang Mereka juga bisa memprioritas Sekala prioritas masyarakat itu adalah dua Jalan itu diperbaiki dan lancar Masyarakat dibuat aman dan nyaman Siapapun lurah ke depan dipilih lagi kok itu Karena mereka juga adalah Saya sesalkan juga Karena lurah ini kan jabatan publik Kalau dia orang juga ikut menyenangkan hati rakyat Hati rakyat itu paling senang Kalau jalan itu sudah lancar Dibangun dari Adidi Kemudian dibuat bagaimana Sepolah TK supaya masyarakat ini bisa dijaga keamanannya Hingga bisa hidup dengan nyaman Nah oleh karena itu juga ke depan Mudah-mudahan juga dengan dana Adidi ini Ya kita akan ketemu Pak Bupati nanti Kita sarankan supaya Pak Bupati Lombong Tengah Mengeluarkan perbub Karena tantangan-tantangan di desa itu Kadang-kadang karena jalan ini dianggap jalan kabupaten Adidi itu bertabrakan dengan peraturan undang-undang desa Tidak bisa mengungun jalan kabupaten Sebenarnya kalau perbub dikeluarkan oleh Pak Bupati Musa ini Maka itu sekala prioritas Yang apa yang menjadi keinginan masyarakat Buatkan pernyataan Usulkan dengan Pak Bupati Bupati mengeluarkan itu surat perbub Maka itu saya rasa dana Adidi bisa membangun yang jalan Yang katanya bertantangan dengan jalan kabupaten Sepanjang itu memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Tidak ada yang tidak bisa sebenarnya betul Asal Pak Bupatinya dengan DPR Kita sudah sinerjik sama-sama Sepakat bahwa Lampung Tengah ini adalah jalan Dan infrastruktur itu menjadi suatu momok Dan menjadi suatu saklah di masyarakat Akan menjadi keinginan nomor satu mereka Nah karena masyarakat ini di mana berada Usul Lampung Tengah Ya bukan pertaniannya Bukan kooperasinya Bukan pertanakannya Karena di luar Kampung Tua Kalau Kampung Tua ini Mbak Saya juga kita kan memperhatikan suatu Apa yang dimiliki di Lampung Tengah Bermacam corak, bermacam suku Kalau Lampung Tua ini hanya suku Lampung lama Yang tidak punya kooperasi Tidak punya kelompok tani Kalau Mbak Mbak kita bicara dengan Lampung baru Ya kan di mana dia berada Pasti sudah ada kelompok taninya Sudah ada kas RT-nya Sudah ada pertanakannya Dan itu memang maju Ya kan Nah jadi oleh karena itu artinya Mudah-mudahan pemerintah ini memang Bisa melihatlah skala prioritas Apa sebenarnya yang bisa menyentuh masyarakat Namun Kiai Sejauh ini banyak keluhan masyarakat di Lampung Tengah Yang mengeluhkan bahwa misalkan Jalanan sudah diperbaiki Namun terkesan asal-asal perbaikannya Menurut Kiai Hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena kurangnya suatu pengawasan Tidak sinergiknya ke SKPD Atau Kepala Dinas PU Itu ya Itu tidak sinergik dengan pengawasan kita selaku DPR Lampung Tengah yang selaku melekat Arah kami adalah mengawasi Kami mengawasi bukan untuk mencari suatu kesalahan Kami mengawasi bukan suatu memojokkan Bukan Cuman minimal Kalau itu kurang pas Kita kan tahu anggaran itu Kita paham itu pelaksanaan pekerja-pekerja itu Tidak mungkin mereka tidak mendapat sesuatu keuntungan Cuman jangan nemen Dan kalau taruh di desa Di Kepala Kampung Kadang-kadang Kepala Kampung juga khawatir Saya bermain juga Datang ke Kepala Kampung Kepala Kampung ditimpah dengan sesuatu Hingga waktu pelaksanaan juga Tidak mengontrol pekerjaan itu Sesungguhnya Pekerjaan itu adalah hak Menjadi dengan kewajiban Masyarakat termasuk Kepala Kampung Kepala desa untuk mengawasi Kalau tidak benar Cuman kadang-kadang khawatir kita juga Kepala desa yang bermain Mata tidak dengan pemborong Atau dengan suatu rekanan Ini persoalan juga Nah di luar daripada itu Kita memenegur Mengawasi pekerjaan mereka Nah SKPD ini sangat tertutup Siapa nama pemborong Apa nama sipi yang melakukan pekerjaan ini Nah ini mereka tutupi Mudah-mudahan Musa tidak ada rasa suatu takutnya Dan dia bisa transparan dengan kita Selaku yang membidangi Khususnya kita dengan komisi tiga Terima kasih atas penjelasannya Pemirsa Metro TV Lampung Setelah jadah parioral berikut ini Kita akan membahas Topik yang tentunya menarik Jangan kemana-mana Tetaplah di video spesial Terima kasih atas penjelasankan